Meski belum tuntas 100 persen pengerjaan pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin siang upacara pemelas pasan agung digelar. Pemelas pasan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, serta Pejabat Provinsi Bali dan sejumlah Bupati Sebali. Pemelas pasan dilakukan di sembilan titik, diantaranya Penataran Agung, Perempatan Agung, Candi Bentar, Puro Melanting, dua gedung parkir lantai 4, kios Manikmas, kios Pencingah, serta Puskesmas. Dalam pembangunan proyek senilai Rp730 miliar ini, nantinya akan tersedia fasilitas UMKM berupa kios dan los sebanyak 272 unit, serta dua tempat parkir lantai 4 yang bisa menampung 1.268 unit sepeda motor dan 1.541 unit kendaraan roda 4. Bendesa Adat Besakih mengatakan dengan ditatanya Pura Agung Besakih ini, fasilitas warga untuk bersembahyang semakin baik dan mempermudahkan pemedek. Apalagi bulan April 2023 ini akan digelar upacara Ide Betara Turun Kabeh. Isinya adalah kunjak melaksanakan Pemlaspas Agung, Pemerayasi Agung, ada 9 titik perusahaan kami. Ide sulinggih memuji, kami sampaikan dengan posisi itu, dari Bukadena, dari Mopade, Memen, dan hari ini, hari ini ada 11 sulinggih. Keseluruhan itu ada 15 sulinggih. Sementara itu, Gubernur Bali mengatakan Presiden RI Joko Widodo sempat menyampaikan akan hadir untuk meresmikan bangunan tersebut. Peresmian akan dilakukan tanggal 11 Maret, yang merupakan hari baik, mengingat setelahnya sudah dimulai rangkaian upacara Ide Betara Turun Kabeh. Bukadena, kepada Bapak Presiden, karena beliau sebenarnya sudah menyampaikan pada tanggal 2 Februari yang lalu, beliau akan hadir meresmikan keseluruhan. Hanya kan tanggal 11 Maret itu adalah, bukan tanggal, itu hari baik. Hari baiknya adanya tanggal 11, tak bisa diundur lagi. Karena setelah tanggal 11, itu sudah akan mulai rangkaian upacara Ide Betara Turun Kabeh. Jadi, tanggal 11 itu paling amat memang sudah harus diresmikan. Nah, mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk meresmikan. Dilaksanakannya upacara pemelas-pasan ini, mengingat mulai awal bulan April 2023 mendatang, sudah dilakukan prosesi upacara Ide Betara Turun Kabeh, yang digelar setiap satu tahun sekali. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasembali